Halo 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 Wee Kembali lagi di channel Zarmad Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Soal tentang segitiga Dan soalnya ini Masih berkaitan dengan nilai X Nah tanpa bernama-lama lagi Kita hidupkan musiknya Dan langsung muncul soalnya Jika keliling segitiga Di atas adalah 63 cm Tentukan nilai X Dan panjang sisi BC Nah kita gambarkan Terlebih dahulu segitiganya Seperti biasa Kalian harus menggunakan penggaris Agar terlihat lebih rapi Dan disayangi guru Di sini X cm Kemudian yang di sini 3 X Dikurang 16 cm Kemudian bagian BC 2 X Dikurang 5 cm Nah yang diketahui adalah Keliling dari segitiga ini Yaitu 63 cm Dan yang ditanya adalah Panjang BC Dan untuk menentukan panjang BC Dan untuk menentukan panjang BC Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu Nilai dari X Nah Maka pekerjaan pertama Yang harus kita lakukan adalah Mencari nilai X Agar dapat menentukan Berapa panjang sisi Dari BC Nah disini sudah jelas Yang diketahui itu Hanya keliling Jadi modal kita untuk menentukan Nilai X Hanya berpatokan kepada Keliling segitiganya Untuk rumus keliling segitiga Itu ada A ditambah B Ditambah C Sama dengan 63 Sekedar informasi Sebenarnya Dalam matematika Tidak ada rumus yang tetap Untuk yang ABC Ini bisa kalian tukar Sesuai dengan kebutuhan Misalnya di XYZ Yang jelas Tidak ada patokan tertentu Nah Tinggal lagi kita Memaknai nya Dengan benar Maksud dari A Saya misalkan Yang sisi Tingginya Kemudian Sisi berikutnya Adalah yang B Dan sisi miringnya Adalah C Nah Kalau sudah begini Kita bisa masukkan nilainya Untuk yang A Nilainya itu X Kemudian untuk yang B Nilainya itu 2X Dikurang dengan 5 Kemudian yang C Nilainya 3X Dikurang 16 Sama dengan 63 Nah kemudian Kita selesaikan operasi hitung ini X tambah 2X 3X tambah 3X Jadinya 6X Kemudian yang Min 5 Dikurang Min 16 Jadinya Min 21 Sama dengan 63 6X Sama dengan 63 Ditambah 21 Maka Didapat X nya Adalah 84 Per 6 Dan hasilnya Adalah 14 Nah Jadi nilai X nya Jadi nilai X nya Adalah 14 Karena kita sudah Mendapatkan nilai X Maka secara otomatis Kita bisa Menemukan nilai Dari BC Hanya tinggal Melakukan Substitusi BC BC nilainya Adalah 2X Dikurang 5 Kita Substitusikan Dengan yang Nilai X nya Maka Didapatkan 2 Dikali Dengan 14 Dikurang 5 Hasilnya Adalah 28 Dikurang 5 Maka Panjang BC Adalah 23 Nah Supaya Lebih Pasti Kita bisa Melakukan Uji Coba Ada pun Metode Uji Cobanya Seperti Ini Untuk Yang Ini Tadi Nilainya Adalah 14 Nah Kemudian Yang Sisi Miring Nilainya Adalah 3 Dikali 14 Dikurang 16 Ini Sama Dengan 42 Dikurang 16 Hasilnya 26 Nah Kita Sudah Mendapatkan Panjang Dari Setiap Sisi Segitiga Tersebut Yang Pertama Tadi 23 Kemudian Yang Kedua 26 Dan Yang Ketiga Adalah 14 Kita Akan Melakukan Pembuktian Menggunakan Keliling Segitiga Yang Diberikan Dari Soalnya Dikatakan Bahwa Kelilingnya 63 Maka Kita Coba Menjumlahkan Yang ABC Yang A Didapatkan 14 Kemudian Yang B Tadi Didapatkan 23 Dan Yang C Didapatkan Hasilnya 26 26 Kita Jumlahkan Dan Hasilnya Adalah 63 Jadi Panjang BC 23 Ini Valid Dan Jawabannya Adalah 23 Nah Itu Dia Pembahasan Untuk Soal Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Suka Silahkan Di Like Dan Di Subscribe Terima Kasi Tadi 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 Terima kasih telah menonton